Intro Yati 45 tahun, ibu rumah tangga warga desa Kedung Putri, kecamatan Paronengawi ini hanya bisa menangis histeris, melihat suaminya diketemukan sudah tak bernyawa. Suyoko 53 tahun, suaminya itu tewas saat lokasi tambang pasirnya longsor. Kurban tewas tertimbun longsoran tanah bercampur batu bersama seorang rekan kerjanya, Wagiman 58 tahun warga setempat. Wagiman, rekan kurban juga diketemukan sudah dalam kondisi tewas. Peristiwa bermula saat belasan orang warga melakukan penambangan pasir tradisional di pinggir sungai desa setempat. Meski sudah ada pelarangan dari pihak perhutani, namun mereka tetap beraktifitas secara sembunyi-sembunyi. Kedua kurban yang saat itu tengah beristirahat tepat di bawah tebing mendadak tertimbun oleh longsoran. Dengan peralatan seadanya, rekan kurban yang lain langsung melakukan pencarian. Jenazah kurban Suyoko yang lebih dulu diketemukan langsung dibawa ke rumah duka. Sementara jenazah Wagiman, rekan kurban masih tertimbun oleh material longsoran. Jenazah kurban baru berhasil dievakuasi setelah banyak warga yang datang turut membantu mengangkat jenazah korban yang tertimbun itu. Kalau saya datang, pas di saat saya datang, kurban yang namanya Pak Wagiman, yang tadi itu yang kesana, yang satunya, itu sudah posisi masih tergubur separuh. Tapi kelihatan penjelasan dari orang itu tersebut, katanya sudah meninggal. Kalau dilihat sudah enggak bernafas, dengan kasap mata enggak bernafas. Cuma enggak. Terus akhirnya kita berusaha menggungkar dengan masyarakat yang ada di situ. Mungkin ada sekitar 1,4 jam, kalau enggak 1,5 jam baru berhasil dievakuasi ke sini langsung. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya saya datang di TKP sudah tidak tahu. Sudah dievakuasi dulu? Yang ini yang Bapak Yoko ini sudah enggak ada. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Seluruh peralatan tambang pasir tradisional milik warga yang tidak berizin itu disita polisi sebagai barang bukti. Setelah dilakukan visum di tempat, oleh polisi jenazah kedua korban tewas langsung diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Ini ada kegiatan-kegiatan warga yang melakukan penambangan. Sebenarnya kalau dilihat sebenarnya juga belum-belum lama ini. Sebenarnya ini kan rawasan perutani. Dan pelarangannya sudah lama, sudah jelas. Dan mereka dulu yang pernah melakukan itu sudah pernyataan sudah jelas. Pelarangannya sudah jelas. Tertulis jelas, kemudian pelang-pelangnya juga sudah jelas. Namun ya ini kalau diam-diam tidak ada, langsung dia melakukan ini. Pegalian pasir ini? Ini pasir. Dia ambil pegalian pasir. Berapa korban kebenaran? Ada dua. Dua meninggal semua kebenaran? Tertimbun apa bagaimana kebenaran? Iya, akhirnya karena longsor itu tadi yang digali longsor akhirnya ya terkena. Jadi galian tanpa izininan ya? Tanpa izin, tanpa izin. Dan ini sebenarnya pelarangan sudah jelas ya. Pelarangannya dari wilayah perutani ini. Sudah pelarangan sudah jelas. Ada pernyataan-pernyataan dulu pernah membuat dan lain-lain. Tapi kalau mungkin lengah dia melakukan sendiri itu. Ya tanpa semotohan dan itulah. Manual juga ya? Manual. Kalau kita lihat jenis sebenarnya kan belum anu juga ini. Ceritanya dia mau menggali pasir di lokasi sini. Dia yang orang dua itu istirahat. Orang dua itu istirahat. Akhirnya dia ada gurukan tanah dari atas. Longsor gitu? Longsor. Waktu itu yang mencari pasir sekitar berapa orang? 12 orang. 12 orang. Terus yang dilakukan para penggali itu apa ketika melihat temannya tertimbun? Ya langsung kaget gitu. Langsung mau nyari orang dua itu. Dengan korbannya itu. Korbannya dua kan? Hmm gitu. Terus korban ditemukan sudah tewas semua? Sudah MD semua. Menurut rencana, polisi akan menggelar razia dan menutup kawasan tambang pasir ilegal di kawasan hutan milik Perhutani. Tepatnya di Sungai Desa Gedung Putri Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV. Dari Ngawi, Adi Susilo, Ngawi, Jawa Timur.